Polres Kepulauan Seribu Polres Kepulauan Seribu itu berangkat dari Dermaga 16 Marina Ancol pada Mangan, Jakarta Utara pada Sabtu 9 Januari 2021. Kedua kapal tersebut berangkat sekitar pukul 17.58 waktu Indonesia bagian Barat setelah sebelumnya menyiapkan logistik anggota selama proses pencarian. Sementara itu, Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Eko Wahyuf ikut memimpin langsung proses pencarian tersebut dengan masuk ke dalam kapal. Namun, Eko Enggan menjelaskan perihal proses pencarian tersebut. Ia malah menyarankan agar mengkonfirmasi perihal pesawat yang diduga jatuh ke Polda Metro Jaya. Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi mengatakan dirinya juga mendapatkan informasi yang serupa. Ia memperolehnya dari pihak kelurahan setempat. Menyikapi hal itu, pihaknya sudah mengerahkan jajaran untuk berkolaborasi dengan instansi yang terkait, memastikan informasi yang beredar. Sebelumnya, pesawat Seru Jaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 dilaporkan hilang kontak setelah take-off dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Sabtu 9 Januari 2021.